Ruhainis menegaskan maklumat yang tersebar mendakwa dia dan Alif Aziz membiarkan pihak berkuasa menunggu selama tiga jam dalam serbuan jabatan agama Islam, wilayah persekutuan di sebuah kondominium mewah di Ibu Negara pada Sabtu lalu adalah tidak benar. Menurutnya, pihak terbabit hanya menunggu setengah jam sebelum pintu kediaman terbabit dibuka. Meleraikan persoalan, pelakon itu juga bertegas hubungannya dengan Alif bukan seperti disangka, namun hanyalah sebagai kawan dan persahabatan mereka sudah terjalin sejak 10 tahun lalu. Apapun, saya akan jelaskan secara terperinci dalam kenyataan rasmi yang akan diberikan kelak ujarnya. Sebelum ini, Alif dan Ruhainis ada mengeluarkan kenyataan serentak. Dalam akaun media sosial masing-masing meminta orang ramai berhenti, membuat spekulasi tidak benar.